Pada masa lalu itu masyarakat Nusa Utara, masyarakat Sangihe itu ada kebiasaan dalam tradisi agama suku, ada upacara Sundeng. Upacara Sundeng ini di dalamnya ada pengorbanan nyawa, ada korban anak gadis. Darah dari anak gadis ini akan diminum oleh pemimpin upacara yang disebut empuang. Tapi kemudian tradisi ini karena meminta nyawa itu diubah. Pada kemudian hari berubah menjadi diganti dengan seekor babi. Kemudian lagi babi ini diganti dengan ijuk. Ijuk dibuat sedemikian rupa membentuk seekor babi. Kemudian ketika agama Samawi masuk, Kristen dan Islam, tradisi ini mulai dihilangkan. Kemudian hari upacara adat Tulu dia ini menjadi semakin berkembang. Pada saat orang Sangihe Telaut itu mengenal kalender masehi yang diperkirakan sekitar abad ke-16 itu ketika ada bangsa barat masuk ke Nusa Utara, orang mengenal kalender masehi. Kemudian di situ dilaksanakan upacara, ada yang upacara Tulu dia itu di tepi pantai. Tujuannya sama dengan tradisi kafir itu untuk menolak bala. Cuma bedanya ketika dalam upacara Tulu dia di pantai itu, yang menjadi korban itu bukan lagi anak gadis, babi atau ijuk itu. Tetapi ada sesajen. Ada sesajen yang disiapkan oleh penduduk dan dipimpin oleh ampuang. Sesajen ini dimuat di atas perahu yang namanya perahu lapasi. Kemudian perahu lapasi ini didorong ke laut, bisa didorong, bisa juga ditarik oleh perahu yang lain dari arah laut. Ditarik jauh ke tengah laut dan diberi layar supaya dia bisa berlayar di bawah angin menjauh dari kampung. Ketika perahu ini dia terdampar di kampung sebelah, warga di kampung sebelah wajib hukumnya untuk ganti mendorong atau menarik ke laut lagi. Perahu lapasi ini. Perahu lapasi ini bermakna perahu setan ya. Dipercaya bahwa itu setan sudah dimuat di perahu itu dan dihanyutkan ke tengah laut. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tengah malam. Pukul 24.00 dilaksanakanlah upacara Tulu DNI. Pada pagi harinya sekitar jam 5, jam 6, warga masyarakat itu datang berkumpul di Balai Labo, rumah besar, tempat pertemuan. Di situ masyarakat membawa kue untuk makan dan minum bersama sebagai tanda syukur karena perahu ini sudah didorong ke laut. Acara pagi hari itu disebut acara membaki, membaki artinya makan minum bersama. Kemudian juga disebut acara mengungsi, mengungsi artinya kunci, kunci tahun. Kemudian untuk pelaksanaan upacara ada Tulu DNI modern sebenarnya itu merupakan kompilasi dari berbagai unsur-unsur budaya. Ada tamo di sana, ada tari-tarian dan sebagainya itu hasil kompilasi. Karena di acara mengunggung perahu itu ke laut, di situ juga di pagi hari itu ada acara tari-tarian. Ada salo, gunde, alabadiri dan lain-lain. Kemudian pada akhirnya di saat modern sekarang sudah semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!